Calom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus Berjumpa lagi dengan saya Sintia dalam waktu teduh Marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan Kiranya hikmat dari Allah Bapak yang memampukan kita Untuk mengerti firman dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kita Remungan harian hari ini berjudul Tetap berdoa, bacaan Alkitab diambil dari Lukas 11 ayat 5 sampai 13 Nats pembimbing hari ini diambil dari Lukas 11 ayat 10 Demikian firman Tuhan Karena setiap orang yang meminta menerima Dan setiap orang yang mencari mendapat Dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan Kami berdoa terkadang dalam suasana hening Terkadang dengan bersuara Kami berdoa selama lebih dari 17 tahun Kami berdoa memohon kesehatan dan bimbingan Bagi putri kami Melisa Untuk keselamatannya dan kerap kali Supaya ia selalu dirindungi Saat mendoakan anak-anak kami yang lain Kami meminta Allah memelihara Melisa Ketika Melisa beranjak remaja Kami bahkan lebih tekun berdoa Agar dia melindunginya dari segala yang jahat Agar dia mengawasi Tatkala Melisa dan teman-temannya Pergi mengendarai mobil Kami berdoa Ya Allah, lindungilah Melisa Lalu, apa yang terjadi? Tidakkah Allah memahami betapa menyakitkannya Kehilangan gadis cantik yang memiliki banyak potensi Untuk melayani dia dan sesama? Tidakkah Allah melihat mobil lain yang melintas pada malam musim semi yang hangat itu? Kami telah berdoa Tetapi Melisa tetap meninggal dunia Bagaimana sekarang? Apakah kami berhenti berdoa? Apakah kami marah kepada Allah? Apakah kami berusaha dengan kekuatan kami sendiri? Tentu tidak Saat ini justru doa menjadi lebih penting bagi kami Allah, Tuhan yang maha kuasa Dan yang melampaui pemahaman kami Masih memegang kendali Perintahnya supaya kami berdoa masih berlaku Kerinduannya untuk mendengarkan kami masih nyata Iman bukanlah menuntut apa yang kami inginkan Melainkan mempercayai kebaikan Allah Di balik tragedi hidup Kami berduka Kami berdoa Kami tetap berdoa Aku tidak mempertanyakan sarana atau cara Allah Atau bagaimana dia memakai waktu atau masa Untuk menjawab setiap seruan atau doa Aku tahu Entah bagaimana Dia pasti menjawabnya Allah dapat mengabaikan permintaan kita Tetapi dia tidak akan pernah mengecewakan keyakinan kita Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!